Saya termasuk orang yang percaya gak percaya Kalau ada yang bilang Omongan kita di Tanah Suci ini Langsung dibayar Allah cash Ibu bapak selama di Tanah Suci ini Atau gak merasakan begitu? Ada Saya gak percaya Jadi ini ceritanya waktu jadi petugas haji tahun 2002 Dari Cairo naik kapal laut Dipukul ombak, dihimpas gelombang Sampailah ke Jeddah Lalu ke Makkah jadi petugas haji Kawan saya cerita Dia dari Medan Dia mahasiswa dari Jordania Saya mahasiswa dari Mesir Kata dia Man, banyak orang yang ngomong katanya di Mekah ini langsung dapat balasan Ah, aku gak percaya Kami ngantar jamaah nyasar Satu mobil Kami nyasar dua jam Nantar jamaah nyasar Jadi nyasar Udah nyasar kami Kata kawan saya Kalau gitu kita lapor ke Dakar Dakar itu kantor di Azizia Kalau gitu kita lapor Lapor apa? Lapor bahwa kita nyasar Saya bilang jangan Madu kita nanti Jadi gimana? Waktu itu belum ada Google Map Sekarang enak Waktu itu gimana? Kita tunggu aja Nanti kalau udah sampai hampir subuh nyasar Baru kita lapor Setelah itu barulah Memang betul Rupanya di Tanah Suci ini Apa yang kita pikirkan Kalau ngedek langsung Ada kawan saya cerita Kata dia Ini orang ini Kita ini kan Ngomong ada Allah Kenapa gak mandi? Mandi dulu Pakai baju baru Pakai parfum baru Ini ke masjid Baunya minta ampun Gak lama Sesudah itu Duduk di dekat dia Orang paling bau Memang betul Langsung cash datang Ada jamaah ini Ini jamaah Jamaah ini gak segan sama saya Karena mungkin dia nganggap saya ini gak ustad Karena saya ditengoknya saya masih anak muda Ceritanya sama saya Mau nikah sama orang Arab Nikah sama orang Arab Nikah sama orang Arab Jadi Sholat lah kami di atas Sholat lantas di atas Sudah mau azan Sudah gak dapat tempat Akhirnya kami sholat di belakang Tembok seng Sudah sholat tahiyah dalam masjid Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kami lihat di belakang Perempuan semua Lupanya kami masuk ke sok perempuan Lalu Lalu saya bilang Nah antum kan selalu ngomong Mau nikah sama orang Arab kan Nah itu di belakang Terus ya Saya tetap menghadap ke depan Dia pun menghadap ke belakang Kata dia Memang betul ustad Allah mengabulkan Yang di depan saya ini calon mertua semua Sampai di Madinah Saya pun sedang duduk Tiba-tiba gak lama sesudah itu Datanglah Orang Bapak Ibu pasti kenal semuanya Kenal Pak Hercules 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 Kalau tak percaya Tanya sama Bang Omar K Ustaz Soma Ini Bang Hercules Mau ketemu Uh Masya Allah Sudah lama kita Saya sudah lama mau ketemu Ustaz Soma Saya pun juga sudah lama bang Abang ingin ketemu saya Saya pun ingin ketemu Abang Aku tak pernah mencarimu Kau tak pernah mencari aku Allah mempertemukan kita Ketemu di tempat yang baik Masjid Nabawi Di tanah terbaik Al-Madinah Al-Munawwaram Di waktu yang baik Waktu sholat Bersama orang paling baik Orang beriman Baik apa tak baik? Baik Duduk dia di samping Muncul rasa Mujub dalam hati saya Mujub itu merasa hebat Oh hebat nih Seramping orang Hercules nih Wah ini nampaknya Ngejek-ngejek Mulai takut ini Apalagi waktu tawaf Bisa ingatnya Oh dia tawaf Sama Bang Omar K Begitu pas sudah Nolong sholat Tas kami di depan Datang jamaah Gak tahu datang dari mana Dicampakannya tas kami di depan Kita biasa meletakkan tas di depan Dibuangnya tas kami semua Lalu pas kami lagi sedang Melihat orang buang tas itu Datang satu lagi jamaah Dari belakang Nginjak kaki Kaki saya dengan kaki Bang Hercules Dikini kan dia kaki Dalam hati saya Oh Allah mau bayar cash langsung Coba ini kejadiannya di Jakarta Langsung tanggal ginjal Allah mau ngasih tahu Kau jangan merasa sok hebat Kau jangan merasa diri kau lebih besar Ini bumi Allah subhanahu wa ta'ala Tas kau dicampakkan orang pun Kau pun tak bisa Dia bukan kenal Kalau di Indonesia Yalah kenal Kita udah Buka wajah Orang tak kenal Maka disini Kalau ada orang mengatakan Semua yang kita pikirkan Yang semua kita omongkan terjadi Saya termasuk orang percaya tak percaya Tapi beberapa kejadian terjadi Mudah-mudahan itu menjadi teguran langsung Supaya hati kita Lebih yakin Supaya berpikir baik Berkata baik Berbuat baik Supaya Allah kasih yang baik-baik Saya sudah umroh pausat Sudah ikut pengajian Sudah sholat Sudah ke masjid Sudah sodakoh Tapi kenapa yang datang tidak baik Berarti Allah ingin kita Sabar Allah cuma ingin kita dua Kalau dia kasih baik Kita syukur Kalau tidak baik Kita Sabar Kalau sundal kita hilang Sabar Kalau suami hilang Malah ada yang bilang syukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih.